PERSIP BANDUNG Merebut poin penuh melawan Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda Pada pertandingan pekan ke-16 Liga 1 2023-2024 hari Sabtu 21 Oktober 2023 kemarin Nah halaga tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1 setelah PERSIP BANDUNG Nyaris kalah dan mendapatkan giveaway on goal dari back Borneo FC Agung Prasetyo pada menit ke-87 Dari hasil pertandingan tersebut PERSIP BANDUNG dan Borneo FC pun harus rela berbagi masing-masing 1 poin Satu poin yang diraih PERSIP BANDUNG tersebut belum mampu membuatnya bertahan pada posisi ketiga yang sebelumnya ditempati PERSIP BANDUNG disalip oleh Ransul Santara FC yang berhasil memenangkan lagam melawan PERSIH Jakarta pada pekan ke-16 Ransul Santara mampu naik ke posisi ketiga dengan 29 poin Sementara PERSIP BANDUNG berada di posisi ke-4 dengan raihan 28 poin Sementara itu Borneo FC sendiri masih kokoh di puncak kelas main dengan raihan 32 poin Setelah Madura United gagal menyalip karena kalah dari PSM Makassar Adapun setelah ini PERSIP BANDUNG akan menghadapi pekan terakhir putaran pertama Liga 1 2023-2024 Dengan menjamu PSS Leman di Stadion Glora Bandung Lautan Api atau GBLA pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 mendatang Nah terkait pertandingan melawan Borneo FC kemarin Pelatih PERSIP BANDUNG Bajan Hodak menilai skor 1-1 ini merupakan hasil yang adil Hal itu karena menurutnya pertandingan melawan Borneo FC di Samarinda bukanlah perkara yang mudah Terutama karena faktor cuaca Menurut Bajan Hodak sejatinya anak-anak asuhnya itu bisa memenangkan pertandingan dengan adanya banyak peluang Terutama 2 peluang emas pada babak pertama yang sayangnya gagal dimanfaatkan dengan baik Meski demikian menurut Bajan Hodak pergantian pemain pada babak kedua bisa membantu meningkatkan permainan para penggawanya Nah masih seputar Big Match Borneo FC vs PERSIP BANDUNG pada pekan ke-16 Liga 1 2023-2024 Hasil imbang 1-1 ini harus dibayar mahal dengan akumulasi kartu kuning yang didapatkan oleh bek jangkung Nick Weepers Nick Weepers mendapatkan kartu kuning pada menit ke-82 setelah wasit Zetman Pangaribuan Menilai bahwa Nick melakukan pelanggaran mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap gelandang pesut etam MC RAN Kini bek asal Belanda tersebut telah mengkoleksi total 4 kartu kuning yang mengharuskan dirinya Amsen pada laga berikutnya melawan PSS Leman Sebelum laga ini Nick Weepers telah mengantongi 3 kartu kuning yaitu dari pertandingan melawan RMFC, PSS Semarang dan juga Bayangkara FC Nah itu dia tadi Boboto dan Tribuners informasi tekini seputar PERSIP BANDUNG 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 PERSIP BANDUNG